Salam Damai Sejahtera 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 Sesudah itu ia bersiap Lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda Sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Ayat 12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Saudara-saudari yang terkasih disini Kalau kita lihat kehidupan janda ini Bersama anaknya sangat-sangat menyedihkan sekali Dia hanya punya sedikit minyak Dan segenggam tepung Mari kita sama-sama kita renungkan Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak Dia katakan Dia akan membuat segenggam tepung itu menjadi roti Kita bisa bayangkan Kalau cuma segenggam tepung Seberapa besar roti itu Dia katakan Setelah roti itu jadi Dia beserta anaknya akan memakan roti itu Dia hanya punya makanan untuk saat itu saja Dia katakan setelah itu Dia tidak ada lagi makanan Dia tidak tahu besok seperti apa Yang dia tahu adalah akan terjadinya kelaparan di dalam rumahnya Dia beserta anaknya akan mati kelaparan Itu yang dirasakan dan dialami oleh janda sarfat itu Begitu pula pada saat ini Kalau kita lihat beberapa waktu ini Beredar kisah di Whatsapp Di mana ada orang berkata Rumah saya sekarang bersih 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 bukan karena Oh istrinya bersih-bersih rumah Bukan Bersih karena rumahnya dalam keadaan kosong Karena barang-barang yang ada di rumahnya telah dijual Dia katakan televisi dijual Dia katakan televisi dijual Lemari es dijual Bing箱也是 Kipas angin dijual Fungsan也是 Dan yang lainnya Karena memerlukan uang Dan kalau pada saat ini Juga kita dengar bahwa Kantor penggadaian bertambah ramai Banyak orang pergi ke sana Untuk menggadaikan barang yang berharga Yang mereka miliki Juga kalau kita lihat di Instagram Ada juga tawaran pinjaman Banyak orang yang kepepat Tidak ada uang Maka mereka berusaha untuk meminjam Tapi kita perlu waspadakan hal ini Karena jangan sampai malah membuat kita Bertambah berat lagi keadaan di kemudian hari Dan juga banyak usaha yang mengalami kebangkrutan Kita lihat berita di mana hotel Tempat wisata Toh serba Pabrik Semua pada saat ini Kondisinya mengalami kesusahan Dikatakan ada yang tutup permanen Mereka memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya Kondisi seperti ini Mengakibatkan banyak orang mengalami yang namanya putus asa Tidak punya harapan lagi Kita tahu bahwa putus asa ini suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan Kenapa? Karena putus asa menjauhkan diri kita dari kesuksesan Orang yang putus asa tidak akan ada perjuangan Orang yang putus asa akan merasa masa bodoh dengan apa yang dia alami Dan juga putus asa ini menjadikan diri lebih sengsara Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Amsal Pasal yang ke-17 Amsal Pasal 17 ayat yang ke-22 Amsal Pasal 17 ayat yang ke-22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Di sini dikatakan semangat yang patah itu mengeringkan tulang Kita tahu bahwa tulang itu sangat-sangat penting bagi tubuh manusia Tulang itu gunanya untuk menopang tubuh daripada manusia Sehingga kita itu mampu untuk berdiri, berjalan, dan beraktifitas Juga tulang itu melindungi organ-organ tubuh manusia Jantung, paru-paru, juga otak dilindungi oleh tulang Dan kalau tulang itu kering, maka akan rapuh Mudah sekali patah Dan menjadikan tidak dapat lagi menopang tubuh kita Dan melindungi organ tubuh kita Artinya putus asa akan membuat kita lemah Putus asa membuat kita tidak mampu lagi untuk menghadapi dan menjalani hidup kita Kita perlu waspada kalau pada saat ini kita mengalami yang namanya putus asa Karena itu tidaklah yang digendaki oleh Tuhan Tetapi pada saat ini kita akan lihat bagaimana kita bisa meraih asa Di saat hidup kita tiada asa Hal yang pertama, mari kita belajar untuk tetap percaya dan taat Sekalipun dalam keadaan yang sulit atau mustahil Kita lihat sama-sama di dalam kitab Satu Raja Raja Pasal yang ke-17 Satu Raja Raja Pasal 17 ayat yang ke-3 Sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan bacakan Pergilah dari sini berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana Ayat 5, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya Dan ia minum dari sungai itu Ayat yang ke-7 Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Ayat 12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku Sedikit pun Kecuali segengam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati Kita lihat disini Kita lihat dari Nabi Elia Dia percaya dan taat akan perintah Tuhan Dia percaya akan penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya Pada saat dia diutus untuk pergi ke Sidon Keseorang janda sarfat Dan juga janda miskin ini pun juga sama Dia adalah orang yang mau percaya dan taat Sekalipun keadaannya sulit Kita lihat ayat yang ke-12 lagi kita baca Sampai dengan ayat yang ke-16 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Jangan takut pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi Buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian Barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Maka pergilah perempuan itu Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu Dan dia serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya Saudara-saudari yang terkasih Suatu Iman yang luar biasa Janda syafat ini percaya Pada saat dikatakan bahwa Kamu buatlah Roti untukku terlebih dahulu Bawa kepadaku Setelah itu kamu bikin lagi Dia percaya Dan dia taat dia lakukan Tepung itu ada setelah dia memberikan roti itu kepada Elia Dia harus membuat segenggam tepung itu menjadi roti terlebih dahulu Dia harus berikan kepada orang lain Dia harus berikan kepada orang lain Dia mau lakukan Dia harus melakukan Kenapa? Karena dia percaya Sekalipun kondisinya Keadaannya itu sangat sulit dan mustahil Pada saat ini apakah kita juga sama Kita mau belajar Untuk percaya dan taat Di saat kita pada saat ini Kondisi kita mungkin sulit Dan sangat-sangat mustahil Ada seorang jemaat Seorang ibu Yang bercerita kepada saya Dia berserta anaknya Mengalami masalah yang sangat sulit Mereka punya hutang Kehidupannya sangat susah Tetapi dia katakan Intinya mari kita percaya Mari kita taat Dia katakan dia tetap beribadah kepada Tuhan Dan dia taat untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan Pada saat mendengar jemaat yang mengalami kesusahan Tetapi dia mempunyai iman Tetapi dia mempunyai iman ketaatan kepada Tuhan Untuk tetap memberikan perpuluhan kepada Tuhan Itu membuat kita sangat terharu Dia saja kekurangan Masih punya hutang-hutang Kenapa dia masih mau memberikan perpuluhan kepada Tuhan Karena dia mau taat melakukan perpuluhan Karena dia mau taat melakukan perpuluhan Karena dia mau taat melakukan perpuluhan Tetap beribadah kepada Tuhan Tetap beribadah kepada Tuhan Tetap mau melakukan perintah Tuhan Dan apa yang terjadi Dan Tuhan memelihara mereka Banyak orang mengatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Tetapi setelah itu mempertanyakan Akan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan Satu hal yang harus kita ingat Bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat salah Tuhan selalu baik kepada kita Pada saat kita berdoa Seringkali kita katakan Tuhan masalah saya sangat-sangat berat Mohon Tuhan tolong saya Tuhan kiranya Nanti bisa begini Nanti begitu Biarlah orang ini akan membayar hutangnya kepada saya Atau orang ini akan memberikan uang untuk saya Seringkali Maaf kata Kita itu sering mengatur Tuhan Tetapi saudara-saudari Tuhan seringkali tidak seperti apa yang kita rencanakan Kita mengatakan Tuhan Kiranya begini Kiranya begitu Kita lihat sama-sama di dalam kitab Yesaya Pasal yang ke-55 Yesaya 55 Ayat yang ke-8 Ayat yang ke-8 Kita harus pahami bahwa Rancangan Tuhan kan berbeda dengan rancangan kita Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita rancangkan Tapi kita tahu Pada yang kita rancangkan Pada yang kita rancangkan Pada yang kita rancangkan Pikiran Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan Janganlah kita mengatur-atur Tuhan untuk menolong kita Kita percaya kepadanya Karena rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera Kita lihat sama-sama di dalam kitab Yeremia Pasal yang ke-29 Ayat yang ke-11 Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Di sini dikatakan Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Saat ini kita belum melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita Tetapi marilah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita Tanpa kita tahu seperti apa nantinya Tapi kita percaya kepadanya Kalau di saat ini Saat ini dimana ada jemaat-jemaat yang mengalami hal yang susah Benar-benar terpuruk Mungkin harus mulai dari 0 lagi Atau mungkin bahkan harus ada yang mulai dari minus Mari kita tetap percaya dan taat akan kasih dan kuasa Tuhan Sekalipun kondisi kita sulit Percayalah kepadanya Dia mengasihi kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Percayalah sampai akhir hidup kita Jangan pernah meragukan Tuhan Mari kita tetap berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan Karena rancangannya sangat indah untuk kita Kita akan melihat nanti Hal yang kedua Bagaimana kita bisa meraih asa Di saat kita putus asa Kita lihat kembali dalam kitab Satu Raja Raja Pasal yang ke-17 Satu Raja Raja Pasal 17 Ayat yang ke-12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Alamu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Kita lihat ayat 14 Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi 15 Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya 16 Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia Hal yang kedua Mari kita belajar hidup untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Walaupun keadaan hidup kita seakan tiada harapan Mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan Sebab Tuhan sanggup memelihara hidup kita sekalipun dengan sesuatu yang tidak mungkin atau sedikit Dengan segenggam tepung dan sedikit minyak Janda Sarfat ini beserta anaknya tetap hidup Secara pikiran manusia tidak mungkin Tetapi Tuhan melakukan itu Tapi Tuhan akan memelihara kita Mari kita renungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita Kalau kita mau jujur apa yang kita dapatkan Kita akan katakan Sebenarnya saya mustahil untuk memperolehnya dengan kekuatan saya Tetapi Tuhan memberikan untuk kita Tetapi Tuhan memberikan untuk kita Tetapi Tuhan memberikan untuk kita Pikiran kita mustahil Tetapi Tuhan bisa memelihara kita dengan sesuatu yang mustahil itu Mengapa kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar Dan jalan keluar yang tidak pernah dapat kita mengerti dan kita pahami Kita ingat peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir Firaun berserta dengan pasukannya mengejar mereka Bangsa Israel merasakan sudah tidak ada jalan Dan di depan itu ada laut Mereka merasakan Mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan mati Tidak ada jalan keluar Kita lihat sama-sama di dalam kitab keluaran pasal yang ke-14 Keluaran pasal 14 Ad 9 sampai dengan 12 Ada pun orang Mesir segala kuda dan kereta Ketika Firaun orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut Dekat pihak Hirot di depan Baal Sefon Ketika Firaun telah dekat Orang Israel menoleh Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka Lalu sangat ketakutanlah orang Israel Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan Dan mereka berkata kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami Dengan membawa kami keluar dari Mesir Ayat 12 Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir Jangan mengganggu kami Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir Daripada mati di padang gurun ini Kita lihat ayat yang ke-16 Selil cia Dan engkau angkatlah tongkatmu Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan Dari tengah-tengah laut di tempat kering Saudara-saudari yang terkasih Suatu jalan keluar yang luar biasa Tuhan bisa membuat hal yang mustahil menjadi jalan keluar Hal yang orang Israel katakan Tidak mungkin Tetapi Tuhan bisa membuat jalan buntu menjadi jalan keluar Jalan yang mustahil menjadi jalan keluar Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih Mari kita tidak pernah putus harapan kepada Tuhan Di saat pada saat ini kita merasa tidak ada harapan lagi Tuhan pasti akan membuka jalan keluar untuk saudara-saudari dan saya Disaat kita merasakan mustahil Tapi Tuhan mengasih kita semua Hal yang ketiga Hal yang terakhir Kita lihat sama-sama di dalam kitab Satu Raja Raja Pasal 17 Kita kembali Satu Raja Raja Pasal 17 Ayat yang ke-10 Sampai dengan ayat yang ke-13 Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan alamu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati Ayat yang ke-13 Sesanci Tetapi Elia berkata kepadanya Jangan takut pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bunda kecil Daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Hal yang ketiga Di san dien Marilah kita belajar untuk tetap menabur kebaikan Sekalipun keadaan kita sukar adanya Janda sarfat ini Walaupun mengalami kesukaran Kekurangan Kemiskinan Tetapi dia masih mau menabur kebaikan Begitu pula dengan kita Janganlah keadaan kita pada saat ini Yang mungkin kita mengalami kekurangan Membuat kita kehilangan kasih Untuk berbagi dengan sesama Tetap menaburkan kebaikan Tetap menaburkan kasih dengan apa yang kita bisa Yang kita punya Tetap melakukan firman Tuhan Untuk mengasihi orang lain Kita lihat Amsal pasal yang ke-19 Amsal pasal 19 Ayat yang ke-17 Amsal 19 ayat 17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan Yang akan membalas perbuatannya itu Di sini dikatakan Tuhan menginginkan kita Untuk tetap berbelas kasihan kepada orang lain Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati kita Juga kita lihat Galatia pasal yang ke-6 Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 Apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat Galatia 6 ayat 9 Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Tuhan menginginkan saudara-saudari dan saya Untuk terus melakukan kasih Jangan jemuh-jemuh Teruslah menabur kebaikan Kalau kita akan menuainya Akan ada asa di dalam kehidupan kita Karena kita tetap melakukan perintah Tuhan Dalam kondisi apapun Walaupun kita semua dikuatkan Bersama Tuhan ada harapan Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua Amin Amin Terima kasih